Terima kasih animasi bersama kami di Gila UDM Day. Dan saatnya kita langsung masuk ke segmen tips and tricks by Iban Gunawan. Sampai jumpa di Gila UDM Day. Saya akan menerima tantangan dari Anda pemirsa yang ada di rumah. Tantangan apa malam hari ini yang akan dilakukan Mas? Iya, jadi saya justru belum tahu kira-kira tantangan apa yang akan diberikan oleh pemirsa untuk saya. Jadi sekarang kita akan baca sama-sama di Instagram. Iya, dan ini kita belum pernah kenal sebelumnya dengan mereka ya. Oke, kayak musulap ya. Iya, iya. Ini kosong ya, kosong ya Say. Halo. Kosong ya, kosong ya Say. Best, best. Best. Oke, jadi tantangan dari Iban Gunawan itu akan diberikan oleh pemirsa atau siapapun Anda di Instagram. Nanti akan ada komentarnya yang akan kita pilih. Dan ini sudah kita pilih dari At Sheva Adita. Komentarnya adalah, Kak Itun, tolong dong makeoverin cewek berbadan besar jadi imut-imut. Waduh. Bisa gak? Ini kan tantangan. Terima tantangannya atau enggak? Ngedandaning cewek yang berbadan besar menjadi imut-imut. Oke. Oke. Tahan, tahan. Yang jelas malam hari ini, kalau berbadan besar pengen jadi imut-imut, kita gak boleh bohong ya. Karena ini bulan puasa. Jadi itu sifatnya mustahil. Iya. Tapi bagaimana caranya, Seorang wanita yang gemuk Didandanin, khususnya di make up Dan dirubah tatanan rambutnya Sehingga Kalau dia melakukan foto selfie Terlihat 30 kilo Lebih langsing dibandingkan sebelumnya Masa sih? Gak mungkin Itu bisa terjadi Lebih langsing 30 kilo Di saat dia nimbang, timbangan dia mesti rusak Jadi ini mungkin Tapi kita penasaran apa yang akan dilakukan Master Igun Tapi sebelumnya kita ucapkan dulu selamat Untuk at Syifa Aditya mendapatkan 500 ribu rupiah Saya tambahin dia adiannya Untuk Syifa 500 ribu rupiah plus Kosmetik dari Ivan Gunawan Kosmetik Best Ya best Oke Sekarang kita wujudkan saja tantangan Dari Syifa Aditya tadi Jadi kalau memang bisa membuat wajah Terlihat 30 kilo lebih Rendah Kita buktikan saja Boleh kita panggil Siapa yang akan menjadi modelnya Assiisten Oke Ini dia ya Yang ditantang Untuk Dibuat terlihat lebih imut Bisa dikasih micnya Siapa Mbak namanya? Ina Mbak siapa? Ina Mbak Ina Oke Mbak Ina ini mungkin Dari bentuk tubuhnya bisa mewakili Keinginan dari Permintaan atau tantangan Dari nitijen Ya Ya Di sini Rambut dari Mbak Ina Sedikit agak kering Dan potongannya sudah Acak-acak Acak-acak Karena menurut saya Perempuan yang berbadan gemuk Alangkah lebih kelihatan fresh Dan lebih kelihatan segar Apabila tatanan rambutnya itu pendek Karena apa? Cenderung kalau wanita gemuk Biasanya itu kan mudah keringetan Ya Dan lagi pula kalau misalnya Rambutnya panjang yang nanggung Mereka tidak menata rambutnya dengan baik Biasanya mereka selalu Ikat-ikat Kalau rambut sering diikat Cenderung di bagian depannya Terjadi Botita Botan Jadi dengan potongan pendek Nanti akan kita rapikan Bersama dengan para Asaisten Tampilannya akan lebih menawan Lebih kelihatan langsing Baik kita akan melihat Kira-kira Mau turun berapa kilo? 15 Oh saya kasih 30 kilo Sesuai dengan janji saya Oke Silahkan Apakah model ini Akan Bisa terlihat 30 kilo Lebih ringan Dibandingkan berat tubuhnya Coba Mbak namanya siapa Mbak? Ina Eh Mbak Ina tuh Ininya berat badannya berapa? Jangan nanya berat badan dong Rina Enggak kan maksudnya nanti Bisa kita tahu Turunnya sampai 30 kilo Atau berapa Mbak Ina ini nama panjangnya Ina Bobo bukan? Bukan itu Nina Bobo Oh iya Iya Jadi pada malam hari ini Kita hanya akan ada Tantangan makeover saja ya Yes Yaitu Kivan Gunawan Oke Baik kita siap-siap Kita akan melihat Apa yang akan dilakukan oleh Master Yang pertama Disini Kita bersihkan dulu Mukanya dari debu-debu metropolitan Oke Lalu saya punya shimmer Shimmer ini gunanya untuk memblending Ntar dulu cantik Jangan sibuk ya Ini punya Punya shimmer yang untuk meratakan warna kulit Jadi ini bisa kita pakai Gak usah terlalu banyak Tapi cukup dibawarkan saja Karena saya pengennya looknya tampilnya natural Oke Jadi ini sebelumnya model ini Ina ini sudah di Kasih foundation Dan juga bedaknya ya Jadi ini yang kita lakukan Sudah mulai dari Bronzer Tapi Rina disini karena untuk kebutuhan hari-hari Jadi sebenarnya foundation itu Kita pilih yang tidak terlalu meng-cover Karena saya paling gak suka Kalau misalnya melihat sosok wanita Apabila menggunakan foundation Sampai pori-porinya itu gak kelihatan Karena terlalu tebal gitu ya Nah saya mau memberikan tips Buat yang ada di rumah Bahwa kalau punya muka bulat seperti ini Tipsnya adalah Apabila di saat memberikan shading Kalau biasanya kan kalau yang kurus Shadingnya mengarahnya gini Lihat Rina Iya Biasanya lurus seperti ini Nah tapi dengan kondisinya Ibu Ina disini Kita arahnya jadinya harus lebih V Dan efeknya ini Paling orang itu paling kelihatan senang Kalau mukanya itu V-line Betul Dan dagunya lebih maju Jadi nanti di sisi Kiri dan kanannya harus kita gelapkan sedikit Oke ini bisa dilihat ya Ini sebelum di apa-apain Sebelum dikasih kontur Wajahnya seperti ini Iya ini namanya shading curam Oh shading curam Iya Kayak ini ya Jurang ya Iya Curam Iya karena kalau wajah-wajah gini Memang cenderung lebih sering longsor ya Bukan lagi Oke ini gambarnya jelas sekali Terlihat bagaimana cara Ivan Gunawan Membawarkan shadingnya Atau kontur di wajah Di bagian jidat pun Kamu sambil bergoyang Oh dipakein tuh cape dulu cantik Iya bener Bagian jidat juga ternyata itu berpengaruh ya Untuk membuat shape wajah ya Iya Bagian jidat supaya bentuknya V-nya bener-bener Oke Tapi yang di bagian tengah Ini jangan dikasih apa-apa Oke Kita kasih sedikit Nah ini kadarnya mau pake berapa banyak Berapa banyaknya itu harus Dilihat dari kebutuhannya masing-masing ya Oke Jadi untuk dasar terlebih dahulu Ini udah langsung keliatan loh Gun Langsung nge-shape ya Iya langsung nge-shape keliatan Iya Nah disini juga Mbak Ina punya bentuk hidung yang Tidak terlalu mancung Tapi kalau misalnya dalam keseharian Tidak perlu langsung kayak Bentuknya kayak habis operasi gitu Belom kering gak perlu Jadi cukup Kita kasih sedikit aja Di bagian ujung-ujung Iya bagian ujung Karena kalau di bagian sini Jadi mukanya jadi kayak nyurang Oke Saya juga kalau bikin shading begitu Gun Mana suaranya Kilo DMD Oke Sepertinya mereka silent Karena takjub ya Takjub Memperhatikan apa yang sedang dilakukan mas Yes Suka lagi pemirsa yang di rumah Biar bisa mengikuti Oke lalu Kita kasih highlight sedikit Highlight di bagian tengah hidung ini Untuk efek manju Dari eyeshadow saya bisa Dagu Oke karena semua produk yang digunakan ini Adalah Ivan Gunawan Cosmetics Best Boleh tepuk tangan untuk Ivan Gunawan Nih Ina bisa rasain Saya hanya menggunakan jari jemari ya nak Ya Jadi teknik makeup itu banyak sekali Dan salah satunya juga bisa menggunakan jari jemari saja Tanpa menggunakan koas Apalagi koas cetembok Jadi kalau misalnya diperhatikan Rina Ya Wanita Indonesia ini sekarang sudah sangat peduli dengan kecantikannya Betul Jadi bisa diperhatikan Jarang banget perempuan yang mau keluar rumah tanpa alis Ya Keluar rumah dalam kondisi pucat Ya Dan sekarang juga jarang perempuan keluar rumah dalam kondisi basah Ya Seperti habis keramas Ya Nah Oke Muka jangan disedih-sedihin ya Oke Santai aja Relax ya Oke Kadang kalau sudah masuk TV Muka disedih-sedihin Aduh alam krek Bukan lagi Oke Kita barukan sedikit di kelopaknya Jadi kalau misalnya dilihat Mata Mbak Ina ini apabila tidak diberikan warna yang agak gelap Dia matanya itu turun Ya Jadi kelihatannya seperti mengantuk alias sayu 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 Oke Alis Nah ini di bagian alis nih Selalu pasti perempuan-perempuan itu selalu bermasalah di bagian alisnya Betul sekali Jadi kalau di saya Saya punya dua shade warna alis Ada yang hitam dan warna kecoklatan Jadi saya sih menyarankan Kalau misalnya untuk keperluan hari-hari Pergunakan yang warna coklat Karena warna coklat ini looknya jadi lebih natural Nah Ini yang dipakai bentuknya krim atau Iya ini eyebrow gel Bentuknya gel Jadi sebenarnya ini lebih mudah Kalau misalnya buat perempuan-perempuan yang baru belajar make up Dan pakai kuasnya juga yang tipis ya Iya yang runcing Aku minta kamera hand held dong Supaya bisa lebih dekat Thank you Bang Sini bang Kelihatan gak? Nih tuh Iya Jadi Rina Aku biasanya menggunakan alis ini Pangkalnya ini aku kasih warna coklat Nanti di ujungnya ini aku mix dengan yang warna hitam Supaya ujungnya agak sedikit lebih tegas Ada gradasi ya That's right Apakah ini dinamakan alis pengeruk harta? Enggak ini namanya alis silaturahmi kehidupan Ya Jadi looknya lebih soft Oke Ya Teh nanti kita dikasih lihat dong endingnya hasil dari make overnya Karena kemarin ada yang model aku duduk disitu sampai akhir acara dibiarkan Oh gitu? Iya Tenang Nanti saya akan wujudkan semua keinginan master Iban Gunawan Oke Jadi ini ya Kira-kira nanti hasilnya akan seperti apa Tapi sebelumnya saya juga mau kasih info buat pemirsa nih Karena nanti akan ada sketsa Jadi kira-kira menurut pemirsa Siapa yang pantas berperan sebagai tokoh Jakabayu Pada sketsa malam hari ini ya Jadi nanti akan ada sketsa Ada salah satu tokohnya Jakabayu Kira-kira siapa yang cocok untuk menjadi Jakabayu Silahkan langsung kirimkan jawabannya ke at Obisional MNCTV ya Dan nanti juga pasti kita akan memberikan hadiah ratusan ribu rupiah Dan ini di kilau DMD ini semuanya serba ada Sketsanya ada Bernyanyinya ada Bahkan segmen tips and tricks Dari master Iban Gunawan juga ada Jadi ini bisa diikuti untuk pemirsa yang di rumah Yang misalnya mau dandan Mau kondangan Atau misalnya sehari-hari Saya memberikan bulu mata yang panjang seperti ini Ya Jadi ini kesalahan besar sebagai assistant Oke Karena bisa kita lihat bahwa Mbak Ina ini looknya sebenarnya ini perempuan konservatif Yang berdandan aja terkadang jarang gitu Terkadang berdandan kadang jarang gitu ya Ya pemakaian bulu mata yang terlalu panjang Itu akan melihat jadinya fake Oke Jadi saya akan membuat yang sifatnya hanya tebal belaka Tebal belaka oke Kita ukur terlebih dahulu Oke dan ini kepanjangan Kita akan gunting Nah kalau mau gunting Jangan di ujung dekat mata Ujung mata Tapi di belakangnya yang kita gunting Oke Oke master punya waktu sekitar 2 menit lagi Apakah bisa master menyelesaikan tantangan ini 2 menit Yes Aduh rasanya mustahil Wina 2 menit 30 detik Gimana kalau 2 menit 40 detik Oke boleh tambahin 10 detik doang ya Boleh Oke ini pemasangan bulu mata Untuk Mbak Ina Dan langsung terlihat bedanya Sebelah kanan dan juga kiri yang belum dipasang Happy birthday Oh ditiup happy birthday gue ulang tahun Udah langsung kelihatan ya bulu mata ini emang efeknya Ya kalau bulu mata yang efeknya terlalu panjang Looknya jadi terlalu palsu Ya Jadi seperti make itu kayak bukan berada pada karakter dirinya gitu Karena ini Mbak Ina juga punya bulu mata yang antara ada dan tiada gitu ya Tipis banget Di make up in master Jadinya cantik Bulu mata sudah terpasang Hei hei Apa yang saya lakukan di bawah ini fungsinya untuk menyambungkan riasan make up Sehingga wajahnya itu tidak pucat Oke Oke kayak semuanya juga penasaran Aku juga penasaran nanti hasilnya seperti apa Jadi kita nanti istirahat sejenak Jangan kemana-mana Tetap di Kilau DMD